Kita akan selalu mengikuti kegiatan musrembang semua. Dan pembangunan di tempat kami, mayoritas itu adalah bantuan dari caleg. Dan untuk ikuti musrembang, itu kita bisa kita katakan tidak ada. Bisa kita katakan tidak ada. Kekecewaannya kami, warga kami ini, kenapa setiap musrembang kami selalu tidak dapat? Pertanyaannya kan kita tidak boleh berpikir yang aneh ya, negatif ya. Kita tetap selalu apa yang dianjurkan oleh pihak loran sebagai syaratnya adalah mengikuti musrembang. Tapi setiap tahunnya, setiap realisasinya itu kita tidak dapat. Seperti contoh halnya tahun ini. Contoh tahun ini, oke untuk musrembang yang kemarin, untuk PIK, itu memang tidak karena batal. Memang betul-betul batal. Tapi ada satu seperti dao. Dao itu kita sama sekali kita tidak terdapat. Kalau bicara wilayah kami ini, kalau kita bicaranya, sebenarnya landmark itu sebenarnya adalah wilayah kami. Karena apa? Lurah di situ, puskesmas di situ, tapi pembangunan di tempat kita ini hanya berada di posisi 30 persen. Apa artinya wilayah kami itu ada posisi di situ kelurahan, tapi tidak ada kepedulian. Mendingan ya, kalau enggak kita batasin aja. Pihak kelurahan nggak usah masuk wilayah kita. Karena apa? Kita yang malu. Saya enggak tahu lurahnya malu apa ini. Itu yang mau kita pertanyakan. Sudah pernah sonding ke pelurahan? Sudah. Hasilnya? Hasilnya ya itu kita tak dapat. Jawaban lurah waktu itu apa? Nanti kita bantu. Nanti kita bantu. Kita sudah bahasi juga. Berapa periode lurah berganti? Seperti itu. Tadi saya masih penasaran yang tidak ada layanan air bersih. Padahal sudah 15 tahun, warga bermungkin di situ. Nah, mengenai air bersih, dari pihak otorita itu sudah survei wilayah kita. Dan pihak otorita juga sudah kaget. Itu kapan? Itu di tahun 2000 berapa itu waktu pihak otorita survei? 16 ya? 15. 15 ya? Itu pihak otorita sudah survei wilayah kita. Jadi karadia hutan libur sehingga otorita itu tidak berani memasukkan APB. Padahal di situ sudah 15 tahun lebih. Sehingga... Sudah padat? Dan sudah ribuan gitu, warga. Sehingga harusnya itu dibutihkan lah ya. Artinya dirobah statik. Dan memang itu ada mekanismanya. Yang dicek oleh tim dari Kultana. Dan itu setiap, mungkin setiap 5 tahun atau berapa itu bisa dirubah. Nah itulah permintaan kita bawa pada Pemko. Dan itu atas permintaan Pemko. Dia mengecek pintar Kultana untuk mengecek dan merubah. Kalau memang itu sudah statusnya, sudah pemukiman sudah belasan tahun ya. Supaya otorita atau ATG punya dasar untuk menyambungkan air ke situ. Karena fakta kan sudah belasan tahun itu ada pemukiman. Ada RT, RW, ada pengelahan, ada SD, ada puskesmas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!